Oke, selamat berjumpa dalam kajian keluarga negaraan. Kali ini kita akan mempelajari tentang geopolitik dan geostrategi di era digital. Bung Karno pernah mengatakan bahwa orang dan tempat tinggal tidak dapat dipisahkan. Di sinilah terlihat urgensi dari geopolitik dan geostrategi. Di mana politik dan kepentingan nasional itu tidak bisa dipisahkan dari geografi. Ratzel mengatakan perkembangan negara itu seperti teori biologi Darwin. Lahir, berkembang, dewasa, menua, dan kemudian mati. Negara pun seperti itu. Nah, tentu kita harus mencegah agar jangan sampai negara Republik Indonesia ini cepat menua dan mati. Kemudian Mahan mengatakan bahwa kekuatan negara tidak tergantung pada luas wilayah daratan. Tetapi juga tergantung pada akses laut. Nah, di sini pentingnya pengetahuan kita tentang negeri kita yang adalah negeri maritim yang 70% diantaranya adalah laut. Nah, Fredrik Ratzel mengatakan bahwa pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme. Jadi ini seperti Darwin ya. Yang memerlukan ruang hidup melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup. Tetapi juga dapat menyusut dan mati. Nah, apa yang dimaksud dengan geopolitik? Geopolitik itu adalah ilmu penyelenggara-negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi, wilayah, atau tempat tinggal suatu bangsa. Fredrik Ratzel mengenalkan istilah ilmu bumi politik atau political geography. Dan kemudian Rudolf Schellen menyebutnya geographical politics atau disingkat geopolitik. Terdapat empat unsur geopolitik. Yaitu keadaan geografis, politik, dan strategi. Kemudian hubungan timbal balik antara geografi dan politik dan kebijaksanaan. Nah, kita harus paham bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Asas negara kepulauan merupakan suatu kesatuan utuh wilayah yang batas-batasnya ditentukan oleh laut. Dalam lingkungan mana terdapat pulau-pulau dan gugusan pulau-pulau. Apa yang dimaksud dengan geostrategi? Geostrategi itu merupakan pelaksanaan dari geopolitik. Nah, kita lihat sekarang geopolitik Indonesia itu diapit oleh dua samudera, diapit oleh dua benua, itu ciri khas Indonesia. Kemudian merupakan negara nusantara, kepulauan gitu. Benua maritim. Nah, geopolitik Indonesia itu wawasan nusantara. Kita kenal sebagai wawasan nusantara. Pemerintah Jokowi sadar akan negeri maritim, posisi kita sebagai negeri maritim, maka menekankan pada poros maritim dan tol laut. Nah, tadi apakah yang dimaksud dengan wawasan nusantara? Wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Nah, cara pandang ini mengatasi segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, ya, ATHG. Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Nah, peranan wawasan nusantara itu mewujudkan persatuan dan kesatuan yang serasi, ya, dan selaras atas segenap aspek kehidupan nasional. Kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab dan pemanfaatan lingkungan, ya, menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional, dan merentang hubungan internasional dalam upaya untuk menegakkan perdamaian dunia, gitu. Menurut kusumaat maja, Indonesia itu menjadi entiti yang besar, ya, ada empat ancaman yang harus dihadapi, ada empat jenis, gitu, ya, pertama negara-negara ASEAN termasuk Australia, kemudian negara-negara yang berkepentingan terhadap perikanan Indonesia yang luar biasa kaya, itu. Kita lihat terjadi misalnya konflik di Natuna kemarin, beberapa lalu, antara Indonesia dengan Cina, gitu, ya, antara Indonesia dengan Malaysia seringkali terjadi. Itu adalah karena kepentingan terhadap perikanan di laut, gitu, ya. Kemudian negara-negara maritim yang memiliki armada niaga besar, ya, kemudian negara maritim besar dalam rangka mencapai strategi global, gitu. Nah, tentu dalam hubungan global ini sebenarnya diisi oleh perang, baik itu perang militer dan perang nirmiliter, gitu. Nah, perdagangan laut, misalnya, dan sebagainya, itu merupakan tantangan bagi kita bahwa kita harus tetap survive, ya, di dalam, apa namanya, globalisasi ini, khususnya di era digital, gitu. Nah, geopolitik dan geostrategi di era digital itu mendapat tantangan khusus, ya, tantangan yang lebih berat, gitu, karena, apa, pada dasarnya dalam digital itu, apa, batas-batas negara itu hampir tak terlihat, gitu. Di internet, misalnya, apa namanya, kita tidak lagi terlalu dibatasi oleh batas-batas negara, gitu. Berbagai lalu lintas komunikasi, informasi, itu berjalan dengan demikian cepat, demikian besar, demikian masif, gitu ya. Bahkan, apa, melintasi berbagai negara. Dan ini, pada satu sisi bisa berupa peluang, tetapi di sisi lain itu adalah ancaman. Ancaman bagi kedaulatan, ancaman bagi budaya, ancaman bagi, apa namanya, kekuatan ekonomi, politik, sosial, budaya, bangsa kita, gitu. Karena itu di era digital ini, apa, geopolitik dan geostrategi itu sebenarnya justru semakin penting, gitu ya. Semakin penting, bagaimana caranya agar lalu lintas komunikasi dan informasi yang demikian bebas itu, kemudian tidak merongrong nasionalisme, tidak merongrong kepentingan nasional, gitu ya. Tidak merongrong, apa namanya, keamanan nasional, nasional security dan nasional interest itu harus menjadi pegangan semua bahwa kita harus mampu menjaga kedaulatan NKRI ini di tengah-tengah, apa namanya, masifnya komunikasi dan informasi di era digital. Saya kira itu tantangannya, bagaimana geopolitik, geostrategi di era digital ini, gitu. Jauh lebih besar tantangan sekarang dibanding dulu. Patroli-patroli di perbatasan tentu saja tetap penting. Tetapi sesungguhnya patroli cyber itu juga amat sangat penting. Bagaimana negara ini membentengi diri dari pengaruh-pengaruh nirmiliter, gitu, pengaruh-pengaruh seni, budaya, ekonomi, sosial, politik, dari asing, agar kemudian bangsa kita bisa tetap survive, bangsa kita bisa tetap memiliki karakter, bangsa kita bisa tetap memiliki identitas nasional yang jelas, gitu. Karena itu adalah benteng terakhir. Identitas nasional itu benteng terakhir dari pertahanan suatu negara, gitu. Pada saat identitas nasional sudah melemah, apa namanya, kalah oleh identitas global, katakanlah begitu, identitas asing, maka sesungguhnya pertahanan suatu negara itu pun akan lemah, gitu. Oke, baik. Saya kira itu yang bisa dibahas kali ini tentang geopolitik dan geostrategi di era digital. Terima kasih. Terima kasih.